Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini bermanfaat dunia hera Alhamdulillah ini wakaf ibu tuh Ibu wakaf Masya Allah Udah selesai semuanya Tinggal dikit lagi ibu mohon doanya Ini bangunan utamanya Masya Allah Nih beliau ini Masya Allah Niat baik selalu dimudahkan Allah Wakif yang luar biasa Dan bukan cuma disini, dimana-mana wakafnya Dan nilainya wow Menyemangati mereka Kita mau ngeliat ke dalam Masya Allah Pertama kali ketemu ibu tuh kaget Tampilannya biasa Ikut majelis taklip Duduk di bawah Masya Allah Lah kok tiba-tiba ngasihnya miliar gitu Enggak percaya ya Ustaz ya Karena gimana bisa Karena kan orang tuh Enggak kenal juga Satu, kedua orang tuh semua ngeliat tampilan Di tanah 5000 meter Diwakafkan oleh satu orang Nilainya 100 miliar Dan Alhamdulillah Wakafnya beliau juga ada disini Wakafnya Antum teman-teman ada disini Masya Allah Ini santri putri Tempat bawah makan Atasnya kamar Ini ruang belajar atasnya Alhamdulillah Dan selesai kurang dari 3 tahun Masya Allah Alhamdulillah Itu salah satu bukti kepesaran Allah Bu Aisyah Ya Ustaz Saya gak akan pernah bisa lupa Pertama kali ketemu ibu Karena saya hadir waktu itu Dalam tanda kutip manusia wibu Kecewa Saya biasanya kalau hadir jamaah itu Selalu banyak Geludak gitu Tiba-tiba pas datang cuma 7 orang Itulah manusia Saya manusia biasa Ketika datang lah 7 orang Saya mau galang dana wakaf Untuk pesantren saya gimana Tapi ternyata 7 orang ada 1 orang Namanya Bu Aisyah Dengan penampilan yang sangat sederhana Berwakaf miliaran Dan sekarang pesantrenya sudah jadi Masya Bu Saya juga Pengen tahu Ibu wakaf dengan nilai yang sebesar itu Ada rasa seperti apa Bu Gak sayang Itu kan uang Bisa beli rumah Bisa beli mobil Forsi Lamborghini Allah menintipkan harta kan bukan Buat kita beli kapal pesiar Buat beli tas Hermas Walaupun bisa Ada teman saya sinder Kamu itu terlalu bangga Dikasih duit anak mus gitu Beli dong tas Hermas Tas Hermas atau Hermas Saya bilang Kalau saya dikasih uang Untuk beli Hermas Saya panggil Yayasan Bangun masjid aja Saya tidak punya tas branded Saya tidak punya Sama sekali Saya ingin brandednya Allah aja Doain saya ustaz Saya sebagai orang tua Saya gak tahu orang tua lain Itu harus Anak itu Tergantung Ibu Bukan tergantung ayah Kalau pilih istri Itu ibu yang pintar Ibu yang benar Karena dia nanti yang akan mendidik Gak sembarangan Saya persiapkan anak saya sesuai keinginan saya Saya gak pengen kok punya anak jadi profesor Jadi anak itu harus dipersiapkan oleh orang tua Masalahnya saya juga pernah dengar dari ibu Ibu punya restoran di Surabaya Di jalan yang sangat-sangat prestisius Ibu wakafkan dan nilainya juga puluhan miliar Ibu itu saya mikir uangnya kok kayak tisu ya Dicabut keluar Apa gimana Gak habis-habis apa gimana Kan sesuai janji Allah Berbagi satu diganti Sepuluh Ada yang lebih dalam lagi Al-Baqarah diganti satu 700 kali Kenapa harus takut Kenapa harus pelit di jalan Allah Orang tua saya ustaz hotel itu mau dibeli megawati Dengan uang dikasihin ke Nahdlatul ulang Itu contoh dari orang tua Boleh kasih bocoran seperti apa orang tua dulu Dia lihat guru ngaji belum haji Dia hajai Kayak cerita ustaz tadi Setiap tahun ada aja Tanah dimana-mana panggil Isini kasih Anaknya gak ada dikasih Ibu saya kan punya hotel Masya Allah punya hotel loh Orang kan punya warung gitu ya Dan hotelnya diwakafkan juga ustaz Allah wakbar Sudah makanya saya bilang Saya belum apa-apanya Ibu Ibu saya Iya Diwakafin sekarang jadi apa di Surabaya Jadi sekolah hadija plus Hadija plus Muslimat Ibu Khofifa yang nerima Gubernur Jawa Timur Saya pelongok-pelongok ini Luar biasa Tapi saya tekankan Semakin kamu berbagi Kamu semakin bahagia Jadi ustaz Wakaf kepikiran Restoran ibu yang Mewah itu diwakafin Itu gimana awalnya Saya bosan-bosan Oh Mewet duit Saya pengen Kalau kita nyari duit Mereka bosan sama duit Mental Ini bu mindset bu Jadi dunia itu Akhirnya datang ke ibu Sujud itu begitu Ibu Kok bisa Ngelepas harta sebesar itu Allah wakbar Yang menggerakkan hati Itu Allah Saya sendiri Itu anak saya Waktu dengerin kajian ustaz Ustaz kasih presentasi Tunjukin ke Kita bahwa Dapat tanah wakaf Cerita begini-begini Saya ditepuk Mah kejar itu ustaz Yuk kita kasih Apa yang beliau Saya temui ustaz Datang ke rumah Begitu aja terjadi Tapi yang muncul Bukan rasa kehilangan Yang Uang yang di Rasa bahagia Bahwa kita bisa Berbagi segitu Itu menurut saya Masih sangat kecil Jadi rasa bahagia itulah Yang tidak ternilai Dengan miliar tadi Allah Yang didatangkan sama Allah Jadi ada rasa bahagia Ketika mengeluarkan harta Setiap kita berbagi Bahagia itu selalu hadir Terima kasih